Sebelumnya saya ingin bagi-bagi hadiah Saya ingin bertanya, siapa Yang paling jauh rumahnya dari sini? Saya Yang paling jauh rumahnya dari sini? Mana pak? Di Aceh, enggak Yang paling jauh rumahnya dari sini? Hah? Kondok Pak Harta Itu dimana tuh? Jauh Ada yang lebih jauh darinya? Pamulang Ada yang lebih jauh dari Pamulang? Hah? Hah? Karawaci, jauhan mana sama Pamulang? Karawaci Silahkan mas Ada yang lebih jauh dari Karawaci? Cianjur Datang ke sini untuk kajian doang? Kerja Enggak Yang datang ke sini dari Cianjur Atau dari mana untuk kajian? Hah? Dimana? Belitung Datang ke sini untuk kajian doang? Baik, yang dari Karawaci silahkan Yang kedua Ini untuk Bapak dan Ibu Yang kedua Siapa umurnya yang paling tua di sini? Ibu-ibu Umur 80 ada, Bu? 70 71 Subhanallah Ya, yang 71 itu kasih Bapak-Bapak Ada umur berapa, Pak? 78 Ada yang lebih tua dari Bapak? 78 Tidak ada Silahkan, Pak Jangan ke sini, Bapak Biar kasih yang muda-muda saja Ya, sebelum Saya jawab yang lain Maka saya ingin mengatakan Perhatikan baik-baik Kenapa saya pilih Orang yang paling jauh rumahnya Maka Ini sebenarnya begini Dan Kenapa saya pilih orang yang Paling tua umurnya Karena begini Semua sarana Lihat ya Semua sarana yang Allah berikan kepada kita Tetapi Tidak menjadikan kita Mempunyai prestasi Yang lebih dalam ibadah Maka itu nanti Akan menjadi Pemberat dosa Hitungan Hisap dihadapan Allah Yang muda Tapi Tidak beribadah kepada Allah Gak ada prestasi ibadahnya Nanti akan berat Pertanyaannya di sisi Allah Kenapa kamu masa muda Kalah dengan orang yang umur 78 Tahun Dia bisa ngaji Dari mulai jam 9 Sampai jam 11 Setengah Setiap sarana Sekarang Pak Al-Quran contoh Dalam cetakan-cetakan Yang sudah dicetak dengan kertas Al-Quran itu sekarang Bermacam-macam Bentuknya Terutama di negara ini Ada Al-Quran terjemah Ada Al-Quran terjemah Perkata Ada Al-Quran Banyak Tapi Hasil prestasinya Enggak ada Hafalannya Cuma 3 Cool dari dulu Tambah surat paling favorit Inna Al-Qayna Ya Bacaan Al-Quran Tidak ada Sebulan yang aturan Batas maksimal Untuk seorang muslim Menghatamkan Al-Quran Tidak pernah Dalam hidupnya Enggak pernah Hatam Al-Quran Aduzubillah Semakin banyak prestasi Catat Pak Semakin banyak prestasi Semakin banyak sarana Tetapi prestasi nihil Semakin besar Berat Himbangannya Di sisi Allah Lihat Umur Bapak 78 tahun Umur Ibu 71 tahun Itu nanti akan Pemberat nanti Di hadapan Allah Yang umurnya Masih 20-30 Mana Duduk di majlis ilmu Mana Semakin banyak prestasi Semakin banyak sarana Tapi nihil prestasi Maka Semakin Berat Pertanyaannya Di sisi Allah Terakhir Saya ingin tutup kajian ini Biar ada waktu Untuk Apa namanya Siap-siap Salah zuhur Yang punya pertanyaan Langsung saja Nanti ke depan Tanya ke saya Saya ingin Cerita Di Masjid Nabawi Tadkala masih Menjadi mahasiswa Di sub pertama Sub pertama Masjid Nabawi Susah Kalau saking banyaknya Pengunjung Sub pertama Di pojok paling kanan Saya waktu itu Di samping saya Orang Tua Mungkin umurnya 90 tahunan lebih Beliau berasal Mungkin dari daerah Pakistan Afghanistan India Kenapa Kenapa saya tahu Karena dia pakai Bahasa Urdu Yang penting Bukan Bahasa Urdu Kemudian beliau Mencolek saya Saya tidak paham Bahasanya Tapi paham Maksudnya Kalau nanti Iqomah Beritahu saya Kalau nanti Bangun Imam Takbir Beritahu saya Kalau nanti Imam Takbir Beritahu saya Tadkala sholat Kenapa pak Telinganya Tuli Matanya Rabun Sholat Tidak mau Pakai duduk Sholatnya Sambil Bergetar Berdiri Bergetar Sambil pakai Tongkat Saya melihat Dengan mata Kepala saya Dalam hati saya Benarlah Perkataan Ulama Salaf Sungguh Orang ini Yang nanti Akan Menyulitkan Kita Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Sehat Badan Tidak Jamaah Rumah Dekat Tidak Jamaah Ini orang-orang Seperti ini Yang menyulitkan Kita Orang-orang Yang jauh rumahnya Tetap ingin Hadir ikut Pengajian Mungkin Naik Motor Naik Angkot Berapa kali Baru sampai Disini Itu pun Kadang-kadang Tersesat Ada pun Yang dekat Disini Kok tidak Ngaji Itu Perkataan Shifulan Sungguh Bahwasanya Engkau Telah Menyulitkan Kami Sepeninggal Engkau Semakin Sarana Diberikan Oleh Allah Tetapi Semakin Sedikit Prestasi Ibadahnya Semakin Besar Pertanyaannya Di sisi Allah Nantinya Lihat Harta kita Lihat Kenikmatan Yang kita Diberikan Oleh Allah Tapi Kok Prestasi Kita Sedikit Maka Hati-hati Itu Semakin Banyak Pertanyaannya Nanti Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima kasih Atas Sahabat Imanuddin Dotcom Kemudian DKM Masjid Baitur Rahman Yang telah Memberikan Kesempatan Saya Untuk Berda'wah Disini Baitur Rahman